Nah untuk pembahasan of gene nanti kita akan bagi dua teman-teman Di situ pertama ada penyakit terkait dengan gangguan menstruasi Dan yang kedua adalah terkait dengan kontrasepsi Nah satu lagi yaitu tentang onkologi Dari ketiga pembahasan yang bakal kita bahas Maka ini presentase yang paling sering keluar atau paling banyak keluar itu Yaitu terkait dengan penggunaan obat-obat kontrasepsi Ya mungkin teman-teman ketika latihan sosok UKAI, TEONAS Ya mungkin kemarin apapun teman-teman sempat baca ya Itu cukup lumayan soal terkait dengan kontrasepsi Walaupun tidak sebanyak kalau teman-teman bandingkan dengan materi kardiosaskular Tapi lumayan kalau teman-teman bisa coba Sedangkan untuk penyakit gangguan menstruasi Kemudian onkologi ya atau kanser Itu enggak terlalu banyak ya teman-teman Presentasenya cuma berapa persen Dan itu pun paling-paling banyak dua sampai dengan tiga soal aja Oke untuk menghemat waktu kita langsung mulai aja ya Nah untuk pertama kita bakal bahas terkait dengan gene Nah ini siklus menstruasi teman-teman mungkin ini pun pernah dibahas ya Ketika teman-teman SMA ataupun ketika pelajaran ansisma Ya notomi fisiologi ini sebenarnya sempat dibahas Nah cuma saya cuma menyinggung sedikit aja ya Proses menstruasi itu terjadi pada wanita ya Itu kapan ya itu Atau bagaimana sih prosesnya Sebenarnya proses menstruasi itu kita sebutnya adalah proses peluruhan dari dinding rahim Ya jadi seharusnya Sari bukan dinding rahim tapi peluruhan dari sel telur Jadi sel telur yang sudah matang teman-teman Seharusnya itu mengalami pengguahan Nah tapi kalau pada perempuan yang tidak mengalami pengguahan Maka sel telurnya itu akan lisis ya Akan pecah nih Nah pecah dia akan apa namanya Ada beberapa yang menempel pada dinding-dinding rahim Nah tempelan pada dinding rahim yang tidak bersih Itu nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan yang namanya kista Nah mungkin teman-teman pernah dengar tuh namanya penyakit kista Tapi umumnya itu memang hal yang wajar Terlalu jadi pada wanita kalau membelan baca di jurnal-jurnal penelitian Nah cuma yang menjadi konsen utama Semakin lama atau semakin menuju kepada fase pasca ovulasi Dinding rahim kita akan semakin menebal teman-teman Nah ketika dalam kondisi yang menebal Artinya dinding rahim kita ini sudah siap untuk mengalami yang namanya pengguahan kembal Ini tingkatnya ya sebenarnya fase menstruasi Kemudian ada fase praovulasi Fase ovulasi dan juga fase pasca ovulasi Nah normalnya perempuan itu mengalami menstruasi Yaitu 7 hari sampai dengan 14 hari Nah kalau lebih dari 14 hari itu sudah masuk kategori yang tidak normal Kenapa? Karena pada fase-fase ovulasi Seharusnya kita sudah mengalami fase di mana rahim kita ini Dan juga seluruhnya siap untuk mengalami pembuahan Atau pada masa subur Tapi kalau teman-teman masih mengalami proses menstruasi Maka ada yang aneh Maka ada yang mengganjal Atau ada kelainan yang terjadi Makanya kalau menstruasi lebih dari 15 hari harus ditek Apakah memang menstruasi atau masuk ke salah satu penyakit gangguan menstruasi Ini singkatnya terkait dengan siklus menstruasi Nah hormonal apa aja sih yang berperan pada siklus menstruasi Ada FSH Kemudian ada estrogen Ada LH Dan juga ada progesteron Nah keempat hormonal ini Ini saling berkaitan teman-teman Kaitannya gimana? Nah kaitannya Nanti si progesteron Dia akan bekalnya dengan cara menghambar kenaikan LH Jadi progesteron ini temannya sama LH nih Nah sedangkan estrogen Dia tugasnya adalah menekan pelepasan dari FSH Jadi saling berkaitan nih kerjanya Nah itu terkait dengan siklus menstruasi Oke Nah apa aja sih terkait dengan gangguan menstruasi Nah untuk gangguan menstruasi itu ada 5 teman-teman Yang perlu teman-teman ketahui atau teman-teman pelajari lebih lanjut Apa aja? Yang pertama adalah amenorin Ya Ada yang tahu amenorin itu apa teman-teman? Wah ada yang pernah dengar? Apa sih amenorin? Masa haidnya lama Haidnya? Lama Lama Oke ada lagi yang lain? Yang tahu? Oke Untuk amenorin ya teman-teman Itu adalah kejadian di mana pasiennya tidak mengalami menstruasi Nah ada dua teman-teman ya Ada yang namanya primer dan ada yang namanya sekunder Bedanya apa? Kalau yang primer ini apa namanya dia belum pernah mengalami yang namanya menstruasi sama sekali Nah umumnya pada umur berapa sih perempuan itu mengalami masa subur atau mengalami menstruasi Normalnya teman-teman Teman-teman yang tahu? 9 sampai 11 9 sampai Awal haid? Awal haid bukan? Ya awal menstruasi biasanya 9 sampai 11 Umumnya itu kisaran dari umur kurang dari 14 sampai dengan 16 tahun ya teman-teman Ini umumnya nih untuk wanita mengalami menstruasi Nah tapi kalau yang primer nih yang menstruasi primer ini udah lebih dari 16 tahun nih Tapi dia belum pernah mengalami menstruasi sama sekali Jadi benar-benar belum pernah yang namanya mengalami menstruasi Itu yang kategori primer Nah tapi kalau yang sekunder dia sudah pernah nih mengalami menstruasi Hanya-hanya dia mengalami apa ya tidak mengalami menstruasi selama 2 sampai dengan 3 siklus Ya sorry 3 sampai dengan 6 siklus Jadi kisaran 3 sampai dengan 6 bulan dia tidak mengalami menstruasi Nah itu perlu dipertanyakan apalagi untuk wanita yang sudah berkeluarga ya Atau yang sudah menikah Apakah memang mereka dalam kondisi yang sedang mengisi ya mengalami kehanuran Atau memang sedang mengalami kelainan Karena itu siklus yang panjang teman-teman 3 sampai dengan 6 bulan ya Tidak mengalami menstruasi Kalau primer belum sama sekali Kalau sekunder sudah pernah Tetapi selama 3 sampai dengan 6 siklus atau 3 sampai dengan 6 bulan tidak mengalami menstruasi Ya itu untuk yang amenore Ada pertanyaan dulu untuk amenore secara definisi Jelas ya Oke kalau jelas kita lanjut ke yang disminor Nah kalau disminor ini apa tuh Biasanya teman-teman yang perempuan nih pasti tahu nih Disminor kira-kira apa sih? Berarti lama masa haid ya? Iya betul ya Kalau disminor itu dia nyeri pada saat haid Atau biasanya kita sebut dengan sumbilangan Ya biasanya kalau yang perempuan suka ngomong tuh Aduh lagi sumbilangan Aduh disminor Ya Nah itu artinya nyeri pada saat haid Ya Nah penyebabnya apa? Penyebabnya adalah perubahan hormonal teman-teman Ya Nah perubahan hormonal Kemudian ini nih Terjadi proses peluruhan disini Dinding rahim teman-teman akan menjadi tipis Ya terkikis Karena tadi ada pecahan dari sel telurnya Ya Maka akan terjadi peluruhan disini Nah itulah yang menyebabkan adanya rasa disminor Ya Nah nanti disminor ini kita bahas lagi tuh teman-teman Kapan si disminor itu perlu ditangani Dan kapan disminor itu tidak perlu ditangani Itu tergantung kepada keparahannya Ya Ketika disminornya memang tidak mengganggu aktivitas Artinya pasiennya masih bisa Apa Bergerak Masih bisa Bekerja Belajar Sebagaimana mestinya Maka itu tidak perlu ditangani dengan menggunakan obat Ya Tetapi ketika disminornya ini Sampai dengan mengganggu aktivitas Contoh kecilnya pasiennya jadi Tidak bisa Beraktifitas Bawaannya lemes Ya atau bergerak sedikit pingsan misalnya Ada tuh kasus-kasus yang seperti itu Nah maka kita perlu tangani Ya Kita perlu berikan obat-obatan yang bisa membantu Mencegah si disminor Oke itu untuk kasus yang disminor Kemudian yang ketiga adalah PMS dan PMDD Ya Apa sih PMS itu teman-teman Pasti udah hafal lah PMS Duh gue PMS nih Lagi PMS Bawahnya emosi mulus sama cowok gue Nah kira-kira apa nih PMS Pra-pra-pra-menstruasi Sindrom ya teman-teman Atau sindrom yang terjadi sebelum menstruasi Ya kalau PMS itu lumrah Nah teman-teman Kenapa dibilang lumrah Karena ini terjadinya perubahan hormonal Ya Tadi FSH, LH, estrogen, dan progesteronnya Berubah drastis Ya Makanya kita akan menjadi bad mood Ya Gampang marah-marah BT Itu hal yang lumrah Ya jadi tidak perlu ditangani Atau tidak perlu diapasi Nah justru tugasnya pasangan kita Suami kita Ataupun teman-teman terdekat kita Adalah Memahami kondisi kita Yang memang sedang dalam masa Apa namanya Perubahan hormonal Ya Nah yang selanjutnya adalah PMDD Nah kira-kira apa tuh PMDD Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau PMDD panjangannya apa? PRA PRA Menstruasi Disporic Disorder Teman-teman Ya Nah Kalau PMDD ini Dia sama teman-teman Gejala hormonal juga Terjadi karena perubahan hormonal Tapi Kalau PMDD ini Bahayanya adalah Bisa menyebabkan Pasiennya sampai dengan Depresi Dan Ansietas Ya Jadi pasiennya itu ada rasa takut Kemudian ada rasa Cemas Dan lain sebagainya Ya Jadi pasiennya itu jadi Lebih sering mengurung diri Gak berani ketemu orang banyak Ya Ada tekanan pribadi Nah Kasus ini nih Si PMDD inilah yang perlu kita terapi Teman-teman Ya Kalau kasus PMS ini aman Atau lumrah Ya Karena memang tidak berpengaruh secara psikis Tapi kalau PMDD ini ada pengaruhnya teman-teman terhadap psikis kita Ya Terhadap psikologi kita Ya Maka perlu di tangan Oke Itu untuk PMS dan PMDD Nah Kemudian ada lagi yang namanya penyakit atau kejadian yang disebut dengan anavulatory bleeding Ya Anavulatory bleeding ini dia terjadinya pendarahan pada daerah endometrium teman-teman Ya Nah jadi gimana maksudnya Jadi di bagian endometriumnya itu terjadi pendarahan Ya Tetapi secara anatomi Atau secara bentuk fisiknya Tidak ada kelainan Ya Cuma adanya pendarahan Nah pendarahan itu penyebabnya apa Banyak hal ya teman-teman Bisa jadi karena pola Apa namanya Pola hidup kita Kemudian juga Kondisi dari endometriumnya Ya Ataupun ketika yang sudah berkeluarga Yaitu adalah kelainan ketika proses pembuahan Ya Itu juga bisa mempengaruhi yang namanya penyakit Atau terjadinya anavulatory bleeding Oke Nah Yang terakhir adalah menoragi Nah ada yang tahu kalau menoragi itu apa? Ada yang tahu menoragi? Masa haidnya lama Apa kak? Suaranya pelan banget Masa haidnya lama bukan? Ya Atau kita sebut dengan Volumenya Banyak Banyak ya Volume menstruasinya Banyak Nah Normalnya Berapa banyak sih seharusnya Darah yang dikeluarkan ketika proses menstruasi Kayak yang tahu enggak? Normalnya 15 cc Berapa? 5 sampai 10 cc Oke Normalnya Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 60 mili Ya Selama satu siklus Ya Per siklus Nah Tapi Kalau pasien yang menoragi Ini Dia ada dua kemungkinan teman-teman Yang pertama adalah Dia satu kali menstruasi Itu lebih dari 60 mili Atau Yang kejadian kedua Dalam satu kali menstruasi Eh sorry Dalam satu bulan Ya Satu bulan Dia bisa dua kali menstruasi Nah Kalau dalam satu bulan dua kali menstruasi Tapi Jumlahnya untuk satu kalinya itu 60 mili Itu masih wajar Ya Contoh misalnya nih Saya menstruasi awal bulan Eh Pas akhir bulan Malah dapat lagi Tapi enggak full Tapi cuma beberapa hari Kemudian lanjut ke awal bulan Nah Itu masih normal teman-teman Ya Karena pasti ada perubahan Maju atau mundur dalam siklus menstruasi Tapi yang enggak normal adalah Contoh teman-teman menstruasi di minggu pertama Ya Kemudian teman-teman dapat lagi Menstruasi lagi di minggu ketiga Ya Dengan jumlah yang sama Kemudian Apa namanya Harinya pun sama Ya Nah Itu bisa teman-teman Waspadai nih Yang namanya menoragi Kenapa perlu diwaspadai Kira-kira Infek Infeknya Kalau pasiennya menoragi Atau Kebanyakan darah yang keluar Kira-kira apa Anemia Betul ya Menyebabkan anemia Teman-teman Ya Memang tidak terlalu parah Maksudnya tidak menyebabkan kematian Atau sebagainya Tapi justru anemia ini Membuat tubuh teman-teman Menjadi lemas Lesuk Ya Bahkan nanti ujung-ujungnya pun Kualitas hidup teman-teman pun Akan terganggu Ya Makanya perlu diwaspadai Oke Jelas Untuk secara definisi Teman-teman Ada pertanyaan dulu Jelas kak Oke Kalau gak ada Ya Itu yang kalau misalkan Yang Sudah menikahkan Misalkan itu kan Siklus haidnya Terganggu ya Kalau di soal UKAI itu Kadang Pakai obat Off-label itu ya Pakai metformin Atau etinil estradiol Itu yang mana sih Kadang-kadang suka dua Untuk yang mana nih kak Kasus yang Yang misalkan Itu yang menoragi Yang belum menikah Oh Yang menoragi ini Nah Kalau Metformin Kadang-kadang jawabannya Gak sama Ada yang spironolactone Ada yang metformin Ada yang etinil estradiol Nah Nanti kita bakal bahas Terkait obatnya ya Tapi kalau metformin Sama spironolactone Itu gak dipakai kak Buat terapi Menoragi Metformin itu Justru dipakainya Untuk meningkatkan Kesuburan Ya Pada kasus-kasus PCOS Nah Apa namanya Biasanya tuh Wanita yang belum Belum mendapatkan Apa Ngomongan ya Setelah beberapa Tahun menikah Nah biasanya Dokter kandungan Atau dokter Opjin Dia akan Merekomendasikan Pemberian Metformin Ya Tapi kalau pada Kasus menoragi Enggak dikasih Yang memenuhi Metformin Justru kita harus Menghentikan Si menstruasinya ini Biar Siklus atau Volumenya Tidak banyak Tuh Ya Sekarang kita bahas Obat-obatnya di bawah Oke Oke nih Sekarang kita bahas Obatnya ya Yang pertama Kita ngomongin Si amenore dulu ya Tadi amenore Dibilang ada dua ya Yang primer Sekunder Primer dan sekunder Nah selain itu Ternyata ada yang Namanya amenore Hiperprolaktin Ya Kalau amenore Hiperprolaktin Ini Kaipannya Bukan dengan Apa namanya Bukan dengan Siklus menseruasinya Ya Melainkan terkait Dengan Pengeluaran Asi Ya Pada ibu Yang sedang menyusun Ya Kenapa Karena Hiperprolaktin Teman-teman Walaupun Memang ibu Menyusui itu Perlu yang namanya Prolaktin Ya Atau perlu banyak Pengeluaran air Susu Tapi ketika jumlahnya Over pun Itu tidak baik Ya Nanti yang ada Malah Menyebabkan Yang namanya Bayinya justru jadi Apa itu namanya Racunan dengan air Susu sendiri Ya Air susu ibunya Nah makanya Ada perlu penanganannya Ya Kalau amenorah primer Dan sekunder Itu diterapinya Dengan yang namanya CEE Konjugate Equine Estrogen Ini adalah Derivate Atau sintesa Dari yang namanya Apa namanya Estrogen Dari hormonal Estrogen Nah selain itu Yang kedua Adalah dengan Pemberian si Etinil Estrogen Alternatifnya apa Alternatifnya Bisa kita berikan Yang namanya Obat kontrasepsi Ya Yaitu yang Sifatnya Monofasik Bifasik Ataupun yang Trivasik Nah ini nanti Bakal kita bahas Ya di bawah Terkait dengan Kontrasepsi Ya Nah Kemudian Kalau yang Hiperprolaktin Ini khusus Teman-teman Ya Kita berikannya Adalah si Bromocryptin Nah jadi Kalau teman-teman Menemuh soal Amenore Hiperprolaktin Maka langsung Teman-teman cari Jawabannya Bromocryptin Kalau enggak ada Kak Maka kita ganti Ya menggunakan Carbegrohin Ataupun Eklomiped Nah dua obat ini Itu jarang Kita jarang Didengar Jarang ditemukan Tapi memang Ada di pasaran Walaupun tidak Se-familiar Obat-obat lain Oke Ini untuk Yang amenore Nah kemudian Yang kedua Adalah disminor Tadi dibilang Ada disminor Itu tergantung Kepada kategorinya Ringan Sedang Dan berat Nah Untuk menentukan Ringan Sedang Dan berat Sebenarnya Tidak ada Literatur Resmi Yang menyatakan Gejala ringan Itu seperti apa Sedang Itu seperti apa Dan berat Itu seperti apa Nah tapi Teman-teman Bisa Menganalisa Menganalisa Oh ini pasiennya Masukkan kategori Yang ringan Kategori yang sedang Ataupun kategori Yang berat Maka kalau Kategori ringan Ya Teman-teman Bisa berikan Si oral NSID Dan penambahan Antimuskarinik Contohnya Apa Antimuskariniknya Nih Hyosiamin Hyosin N-butil Bromid Ini salah satu Dari antimuskarinik Yang bisa digunakan Tapi umumnya Kalau kasus Amenoririnan Tidak sampai Menggunakan Antimuskarinik Cukup dengan Pemberian Oral NSID Ya Makanya Kalau Kadang kita Lagi disminor Kita bilang Dah minum aja Paracetamol Dah minum aja Ibuprofen Nah ini Ya Karena penggunaan Untuk disminorinik Nah Alternatifnya apa Ketika memang Tidak mempan Menggunakan Antimuskarinik Maka kita bisa Berikan Oral NSID Ditambah Sama kontrasepsi Oral Ya Ataupun Bisa dengan Pemberian Antimuskarinik Dalam dosis Yang tinggi Ya Tentuk yang ringan Kemudian Disminor sedang Nah Dia sama nih Kayak alternatif Yang disminor Ringan Ya Oral NSID Plus Oral kontrasepsi Nah Alternatifnya Bisa kita berikan Bias operasi Secara Bisa kita berikan Operasi Tapi Jalur ini Biasanya jarang Ditempuh Karena apa Karena Ketika dilakukan Operasi Maka nanti Ada kelainan Pada rahimnya Yang bisa Beresiko Pada Apa namanya Kemungkinan Si pasien Ini Buat memiliki Anak Ya Makanya Biasanya jarang Dokter Merekomendasikan Terapi Dengan Nah Yang terakhir Adalah Disminor berat Teman-teman Nah Untuk Disminor berat Itu Ada Ada yang Pilihan terapinya Yaitu Dengan menggunakan Kontrasepsi Yaitu Ada yang Kombinasi Teman-teman Monopastik Bifastik Dan juga Triplastik Kemudian Alternatifnya Yaitu Dengan Menggunakan Oral MPA Ada yang tahu MPA itu Kepanjangannya Apa Ada yang tahu Nggak MPA Kepanjangan Dari apa Medroxy Progesteron A Setat Nah Kira-kira Dia turunan Dari siapa Progesteron Atau Estrogen Dari Progesteron Karena Sudah ada Kata-katanya Dijelas Progesteron Oke Itu Untuk Disminor Ada pertanyaan Untuk disminor Dan aminor Cukup jelas 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 ya Oke Kalau nggak ada Kita lanjut Ke PMDD Nah Kalau PMDD Kita berikannya Obat-obat Yang kaitannya Adalah Dengan Sistem Saraf Teman-teman Ya Kenapa Karena Mencegah Tadi Pasiennya Biar Tidak Menimbulkan Depresi Dan juga Ansietas Atau Kecemasan Ya Obatnya Apa Bisa Kita Berikan Clonipramin Ya Kemudian Bisa Kita Berikan Drosperinon Kemudian Ada Analog Agonis LHRH Dan yang terakhir Yang paling Familiar Untuk Obat-obat Saraf Yaitu Adalah Golongan SSR Ada Citalopram Fluoxetin Kemudian Sentralin Dan lain sebagainya Ini Kasus PMDD Ini Jarang keluar Tapi Ini Untuk Setahun Belakangan Ini Buat Teman-teman Yang Care Sama Mental Health Ini Lagi Rame Digaungkan Untuk Kejadian PMD Tapi Kalau Di UKAI Saya Belum Pernah Menemuin Soal Yang Kaitannya Sama PMD Kemudian Masuk Ke Anafulatory Bleeding Untuk Anafulatory Bleeding Kita Perlu Terapinya Yaitu Pemberian Kontrasepsi Kombinasi Yang Terdiri Dari Bisa Kita Pilih Monopastik Bipastik 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 Bisa Bisa Kita Ganti Dengan Oral MPA Atau Tadi Turunan Dari Progisteran Yang Terakhir Menoragi Kalau Menoragi Ini Tergantung Kondisinya Teman-teman Kalau Memang Cuma Volumenya Lebah Kemudian Menyebabkan Nyeri Kita Terapi Dengan Pemberian NSID Tapi Kalau Menstruasinya Sampai Dua Kali Volumenya Tadi Over Maka Kita Perlu Tangani Dengan Pemberian Oral Kontrasepsi Yang Mengandung Lefo Neogistrol Dan Penambahan NSID Kalau Enggak Mempan Baru Kita Ganti Bisa Dengan Kombinasi Kontrasepsi Monofastik Atau Bifastik Atau Triplastik Dan Bisa Kita Ganti Dengan Oral MPA Artinya Teman-teman Dari Semua Penyakit Gangguan Menstruasi Sebenarnya Kata Kuncinya Adalah Dengan Pemberian Obat-obat Kontrasepsi Kenapa? Karena Obat-kontrasepsi Ini Pasti Isinya Adalah Hormon Estrogen Ataupun Progesteron Yang Bisa Memicu Atau Yang Bisa Memancing Biar Tidak Terjadi Penyakit Yang Diharapkan Contoh Kayak Tadi Menore Pasiennya Belum Menstruasi Maka Kita Berikan Hormonal Yang Bisa Memacu Pasiennya Biar Bisa Menstruasi Menor lagi Pasiennya Kelebihan Kayaknya Hormonalnya Maka Kita Hambat Kita Berikan Obat Kontrasepsi Yang Tugasnya Adalah Menghambat Biar Dia Tidak Menstruasi Lagi Itu Konsepnya Sebenarnya Inti Dari Terapi Gangguan Pada Menstruasi Ada Pertanyaan Dulu Sampai Sini Paham Ya Teman Teman Oke Kalau Paham Kita Lanjut Ke Kontrasepsi Teman Teman Kontrasepsi Ini Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Hormonal Dan Ada Yang Non Hormonal Bedanya Apa Kira Hormonal Sama Non Hormonal Ada Yang Tahu Atau Coba Saya Tunjuk Kaniputu Ada Kaniputu Ada Kak Apakah Bedanya Yang Hormonal Dan Yang Non Hormonal Kira Kira Apakah Dari Artinya Dari Namanya Kalau Hormonal Gak Gak Semal Malu Kak Ayo Kira KB Kak Jenis KB Kalau Hormonal Artinya Dia Mengandung Apa Kayak Implan Gitu Ya Berarti Dia Mengandung Apa Kira Kira Hormon Mengandung Hormon Hormon Iya Nah Hormonnya Apa Nah Baru Pertanyaannya Hormonnya Apa Kira Kira Ada Dua Teman Teman Apa P Atau P Atau E Apa Hormonnya Hormonnya Adalah Progesteron Atau S Progen Sedangkan Kalau Yang Non Hormonal Itu Berupa Alat Teman Teman Ya Kebanyakan Adalah Alat Artinya Dia Tidak Mengandung Hormon Progesteron Ataupun Hormon Estrogen Ya Nah Kalau Sediaannya Yang hormonal Itu Ini Sediaan Ada Yang Oral Ada Yang Injeksi Ada Yang Implan Ini Dari Bentuk Sediaannya Nah Tapi Kalau Yang Non Hormonal Ini Ini Ada Kontrasepsi Dalam Rahim Contohnya IUD Yang Paling Sering Kita Dengar Kemudian Ada Diafragma Dengan Spermisida Ada Spong Ada Capservic Yang Ini 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 Adalah Kontrasepsi Yang Dipakai Di Dalam Mulut Rahim Atau Di Bagian Tuba Palopinya Kalau Teman-teman Kepo Teman-teman Bisa Searching Bisa Lihat Gimana Prosesnya IUD Bisa Menghambat Pasien Ini Pertemuan Antara Sel Sperma Gimana Semen Kerjanya Teman-teman Bisa Cari Biar Lebih Paham Secara Pertual Kalau Yang Kedua Pembedahan Pembedahan Ini Ada Dua Teman-teman Ada Tubektomi Dan Ada Fasektomi Kira-kira Yang dilakukan Ke Laki-laki Yang Tubektomi Atau Fasektomi Fasektomi Yang Mana Fasektomi Fasektomi Benar Yang Laki-laki Fasektomi Yang Perempuan Adalah Tubektomi Kalau Yang Perempuan Artinya Diikat Mulut Terakhir Tubek Tubek Balopinya Bagian Ujung Ujung Ditutup Kalau Fasektomi Maka Dilakukan Penutupan Pada Area Festis Dari Sipria Itu Untuk Pembedahan Yang Terakhir Dengan Menggunakan Alat Contohnya Adalah Mal Ataupun Kondo Ini Menggunakan Oke Ini Untuk Yang Non Hormonal Yang Bakal Kita Bahas Di Dalam Adalah Yang Hormonal Karena Yang Keluar Di Sosial Itu Adalah Yang Hormonal Untuk Yang Non Hormonal Ini Tidak Kenapa Nggak Kita Bahas Sebenarnya Karena Dia Penggunaannya Relatif Lebih Simple Tidak Seperti Yang Hormonal Oke Nah Ini Konprosepsi Hormonal Tadi Mengandung Progesteron Ataupun Estrogen Nah Teman-teman Perlu Hapal Derifat Atau Nama Lain Dari Estrogen Maupun Progesteron Nah Kalau Estrogen Cuma Ada Dua Teman-teman Etinil Estradiol Dan juga Estradiol Sipiona Nah Untuk Progesteron Itu Ada Banyak Tapi Yang Paling Sering Keluar Itu Adalah Lefonogestrel Kemudian Ada Noretin Dron Kemudian Ada Metroxyprogesteron Kemudian Ada Si Norgestrel Ini Empat Ini Yang Paling Sering Keluar Tapi Selebihnya Ya Masih Memungkinkan Untuk Keluar Juga Cuma Saya Belum Pernah Nemu Untuk Empat Jenis Obat Yang Ini Keluar Di Selalu Cuma Kalau Teman-teman Mau Hapalin Ya Better Ya Atau Lebih Baik Karena Siapa Tahu Soalnya Keluar Yang Kita Tidak Tahu Oke Nah Ini Jenis-jenis Dari Kontrasepsi Ya Teman-teman Kontrasepsi Hormonal Ya Yang Perlu Teman-teman Hapalin Cuma Ada Tiga Yang Pertama Adalah Pil Mini Yang Kedua Adalah Pil Kombinasi Dan Yang Ketiga Adalah Emergensi Pil Bedanya Apa Kalau Pil Mini Itu Mengandung Yang Namanya Progesteron Tok Titik Cuma Satu Ya Dia Cuma Mengandung Yang Namanya Progesteron Nah Si Pil Mini Ini Digunakan Pada Hari Kelima Menstruasi Jadi Kalau Ada Soal Terus Dia Bilang Menggunakan Pil Mini Maka Dia Tidak Digunakan Pada Hari Pertama Menstruasi Teman-teman Melainkan Dia Digunakan Pada Hari Kelima Ya Itu Perlu Teman-teman Garis Bawah Nah Kemudian Pil Mini Ini Aman Teman-teman Kenapa Karena Dia Tidak Mempengaruhi Asi Artinya Kalau Ada Ibu Yang Sedang Menyusui Kemudian Dia Pengen Menggunakan Oban Kontrasepsi Maka Dia Harus Pilih Si Pil Mini Karena Si Pil Mini Ini Cuma Mengandung Progesteron Sedangkan Asi Ini Dipengaruhi Sama Siapa Kira-kira Ayo Produksi Asi Dipengaruhi Sama Siapa Kira-kira Mas Siapa Teman-teman Sama Si Estrogen Estrogen Makanya Dipilihnya Yang Mengandungnya Progesteron Oke Nah Selain Itu Kira-kira Pil Mini Ini Aman Buat Wanita Yang Kayak Gimana Si Atau Dengan Penyakit Apa Menyusui Oke Selain Yang Menyusui Iya Betes Oke Betul Ya Wanita Yang DM Aman Selain Itu Yang Merokok Teman-teman Ya Kemudian Wanita Yang Punya Kelainan Obesitas Ya Atau Yang Punya Badan Gemuk Nah Ini aman Menggunakan Film Ini Kemudian Yang Punya Penyakit Migren Dan Yang Terakhir Adalah Yang Punya Penyakit Epileks Ya Ini Harusnya Menggunakan Yang Film Nah Sedangkan Kalau Film Kombinasi Itu Mengandungnya Dua Teman-teman Kan Katanya Kombinasi Ya Artinya Dia Mengandung Progesteron Dan Juga Estrogen Ya Nah Apa nih Wanita Yang Seperti Apa Yang Aman Menggunakan Film Kombinasi Ada Yang Tau Kira-kira Yang Apa Yang Punya Penyakit Apa Hipertensi Kemudian Yang Punya Penyakit Dislipidemia Ya Kolesterol PG TG Ya Itu Harusnya Pakainya Yang Film Kombinasi Oke Paham ya Bedanya Film ini Sama Film Kombinasi Nah Yang Terakhir Itu Adalah Yang Emergency Peel Nah Kalau Emergency Peel Atau Morning After Peel Dia Adalah Yang Mengandung Kombinasi Estrogen Dan Juga Progesteron Lah Kak Terus Bedanya Apa Sama Peel Kombinasi Nah Kalau Emergency Peel Atau Morning After Peel Dia Cuma Bisa Diminum Yaitu Adalah Maksimal 72 Jam Pasca Bersenggama Atau Pasca Berhubungan Ya Jadi Kalau Sudah Lebih Dari 72 Jam Obat Emergency Peel Ini Dia Tidak Punya Efek Ya Karena Tugasnya Emergency Peel Ini Adalah Menghambat Pertemuan Atau Menghambat Masuknya Sel Sperma Ke Dalam Sel Terlore Nah Sperma Masuk Ke Dalam Sel Terlore Itu Melalui Proses Teman Teman Yaitu Selama 72 Jam Ya Jadi Kalau Sebelum 72 Jam Masih Bisa Teman Teman Hambat Dengan Menggunakan Emergency Peel Tapi Setelah 72 Jam Obat Ini Tidak Memiliki Efek Ya Maka Teman Teman Harus Minum Salah Satunya Nih Mau Itu Pil Mini Ataupun Pil Kondinas Oke Jelas ya Ada yang mau Nanya dulu Sampai Sini Yang Menunda Untuk Umrah Supaya Tidak Menus Suka Ada Itu Nanti Kita Bahas Di Bawah Itu Ada Nanti Di slide Yang Paling Terakhir Berarti Bukan Termasuk Pil Mini Kombinasi Ini Sama Emergensi Bukan Ya Dia beda Lagi Oke Makasih Ada lagi Yang mau nanya Terkait dengan Tiga Ini Mau tanya Kalau Pil Kombinasi Itu Aturan Minumnya Sama Sama Pil Mini Atau Tidak Untuk Aturan Minumnya Sama Nanti Kita Bahas Di sini Untuk Pil Mini Dan Kombinasi Itu Ada Dua Teman-teman Ada Yang mengandung Pil 28 Sama Ada yang mengandung Pil 21 Kalau teman-teman Kemarah Magang Di apotik Mungkin teman-teman Pernah lihat Pil KB Nah Pil KB Itu Biasanya Akan Dibedakan Ada yang Pil KB 28 Hari Sama Pil KB 21 Hari Dan Terus Kemasannya Itu Beda Teman-teman Biasanya Kalau Pil KB 28 Hari Dia Ada 21 Hari Pil Yang mengandung Z Aktif Z Aktif Bisa Tadi Bisa Yang Cuma Progesteron Aja Atau Bisa Yang Ada Kombinasi Antara Progesteron Dan Juga Estrogen Terus Sisanya 7 Harinya Itu Adalah Pil Placebo Biasanya Kalau Pil Placebo Itu Yang Warnanya Putih Sedangkan Kalau Pil Yang Mengandung Z Aktif Itu Beda-beda Ada Yang Warnanya Kuning Ada Yang Warnanya Biru Teman-teman Bisa Searching Di Google Juga Kalau Memang Mau Lihat Ada Juga Kalau Untuk Yang 28 Hari Itu 24 Hari Pil Yang Mengandung Zat Aktif Dan 4 Hari Pil Yang Mengandung Placebo Kenapa Harus Dibedakan Ada Yang Placebo Ada Yang Zat Aktif Tadi Dibilang Kalau Pada Pil Minim Dia Minumnya Itu Pada 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 Hari Menstruasi Pada Hari Menstruasi Itu Yang Diminum Yang Mana Kira-kira Yang Zat Aktif Atau Yang Placebo Gimana Kak Kan Kalau Pil Mini Diminum Pada Hari Kelima Menstruasi Contoh Teman-teman Minum Yang Pil 28 Hari Yang 21 Harinya Zat Aktif Dan 7 Harinya Placebo Nah Kira-kira Yang Diminum Duluan Ketika Hari Kelima Teman-teman Menstruasi Itu Yang Plasebo Atau Yang Ada Zat Aktif Yang Ada Zat Aktif Yang Zat Aktif Yang Lain Justru Kebalik Yang Diminum Duluan Itu Adalah Yang Placebo Oh Placebo Dulu Kenapa Yang Placebo Karena Nih Teman-teman Kalau Yang Placebo Itu Kan Dia Enggak Mengandung Zat Aktif Dia Cuma Kosong Istilah Cuma Excipient Nah Itu Diminum Ketika Teman-teman Sedang Bukan Pada Masa Suburnya Nah Ketika Teman-teman Pada Masa Suburnya Barulah Diminum Yang Mengandung Zat Aktif Tujuannya Apa Jadi Ketika Nanti Teman-teman Melakukan Hubungan Atau Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Misalnya Sama Teman-teman Nah Tidak Masa Subur Maka Teman-teman Punya Bantuan Hormonal Yang Mengganggu Pokoknya Lo Tidak Bisa Masuk Sudah Kunci Sudah Tutup Karena Pada Masa Suburnya Sudah Ditutup Jadi Walaupun Ada Ferma Yang Masuk Itu Bakalan Dihalau Tuh Ya Jadi Makanya Kenapa Yang Diminum Si Placebonya Dulu Oke Jelas ya Sama Untuk Yang 24 Hari Juga Sama Nah Kalau Pil 21 Ini Malah Tidak Ada Placebonya Teman-teman Jadi Dia Cuma 21 Hari Mengandung Zat Akhir Nah Kalau Yang Pil 21 Ini Dia Nggak Diminum Pada Saat Menstruasi Justru Ya Dia Diminumnya Adalah Pasca Menstruasi Ya Pasca Mens Atau Yang Tadi Kita Sebut Dengan Fase Ovulasi Ya Pada Hari Ke-15 Baru Diminum Ya Atau Pada Hari Sorry Hari Ke-14 Ini Baru Diminum Nih Pil 21 Hari Ya Karena Mencegah Tuh Biar Pada Saat Ovulasi Itu Tidak Ada Yang Masuk Jadi Bedanya Antara Pil 28 Dan Pil 21 Adalah Di Kapan Dia Minim Oke Paham Ya Oke Nah Ini Interaksi Yang sering Muncul Teman-teman Nah Interaksi Apa Interaksi Biasanya Kontrasep Obat Kontrasepsi Hormonal Ini Dia Akan Berinteraksi Dengan Salah Satu Obat Ini Jadi Kalau Nanti Menemukan Soal-soal Oke Terkait Interaksi Obat Kontrasepsi Dengan Salah Satu Obat Ini Nah Dia Akan Menimbulkan Interaksinya Apa Yaitu Efek Dari Obat Kontrasepsinya Menurun Nah Gimana Solusinya Kalau Ada Soal Kayak Itu Maka Kita Sarankan Untuk Mengganti Kontrasepsi Hormonal Dengan Kontrasepsi Non Hormonal Ya Kenapa Kok Enggak Obat Obat Ininya Yang Diganti Nah Coba Sekarang Kita Lihat Rifampisin Itu Obat Apa Si Obat TB TB Penobarbital Carbamazepin Penitoin Kira-kira Obat Buat Apa Epilepsi Epilepsi Ataupun Saraf Nah Obat TB Dan Obat Saraf Itu Dia Kalau Udah Cocok Satu Obat Buat Digantinya Itu Susah Teman-teman Makanya Kita Merekomendasikan Yang Lebih Mudah Adalah Dengan Mengganti Obat Kontrasepsi Jadi Kalau Nanti Nama Soal Rifampisin Sama Obat Kontrasepsi Interaksi Apa Yang Terjadi Interaksinya Adalah Efektivitas Kontrasepsinya Menurun Kalau Ada soal Lagi Apa Solusinya Maka Ganti Kontrasepsi Hormonalnya Dengan Yang Non Hormon Kenapakah Kok Nggak Dijedak Karena Walaupun Kita Jedak Itu Pasti Akan Ketemu Terus Teman-teman Rifampisin Walaupun Diminum Satu Kali Satu Obat Kontrasepsi Diminum Satu Kali Satu Dijedak Tapi Dia Interaksinya Ini Terjadi Pada Fase Metabolisme Teman-teman Artinya Pada saat Obatnya Di Metabolisme Di Hati Walaupun Kita jeda Berapa Lama Itu Pasti Tetap Masih Ada Sisanya Di Dalam Hati Hati Nanti Yang Efektivitas Ini Akan Berkurang Atau Tidak Bahkan Sampai Tidak Menimbulkan Eko Selas Untuk Interaksinya Ada pertanyaan Sampai Belum ya Oke Kalau Belum Kita Lanjut Ini Kalau Lupa Minum Obat Kontrasepsi Ini juga Suka Jadi Pertanyaan Biasanya Kalau Lupa Kalau Pasiennya Lupa Minum Obat Kontrasepsi Kurang Dari 24 Jam Maka Segera Minum Satu Tablet Tapi Kalau Lebih Dari 24 Jam Maka Langsung Minum Dua Tablet Tapi Kalau Lupanya Tiga Hari Pasiennya Diminta Konsultasi Ke Dokter Jadi Kalau Nanti Teman-teman Dikerja Di Apotik Atau Di Puskesmas Atau Di Pelayanan Terus Ada pasien Datang Aduh Mbak Saya Lupa Minum Obat KB Berapa Lama Tanya Udah Berapa Lama Ibu Lupanya Ada Sehari Oh Belum Kok Belum Sehari Ya Udah Langsung Minum Bu Saat Itu Kalau Ternyata Udah Lebih Mbak Udah Kayaknya Udah Sehari Satu Setengah Harian Oh Berarti Langsung Minum Dua Tablet Tapi Kalau Udah Lebih Dari Tiga Hari Aduh Saya Lupa Berapa Hari Ya Saya Ingat Kayaknya Udah Lama Maka Teman-teman Rekomendasikan Pasiennya Untuk Kedokter Karena Dokter Yang Punya Hak Apakah Pasiennya Harus Mengulang Minum Obat Kontrasepsinya Dari Awal Atau Mengganti Kontrasepsinya Dengan Kontrasepsi Yang Intersepsi Injeksi Suntik Atau Dengan Menggunakan Inflat Ini Untuk Lupa Nah Ini Yang Terakhir Adalah Obat Yang Biasanya Digunakan Untuk Berangkat Haji Atau Umroh Nah Dia Mengandung Apa Dia Mengandung Progesteron Buatan Obat Norepisteron Ini Spesifik Teman-teman Cuma Ada Satu Jadi Kalau Teman-teman Ditanya Obat Yang Digunakan Untuk Haji Dan Umroh Menghambat Menstruasi Pada Satu Haji Dan Umroh Ingat Aja Nor 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 Kalau saya Yang ada Nor 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 Kapan Minumnya Ini juga Suka jadi Pertanyaan Teman-teman Diminum Selama 14 Hari 7 Hari Sebelum Berangkat Minimal Minimal 7 Hari Sebelum Berangkat Dan Ketika Di Lokasi Kak Kalau Saya Mau Minumnya Lebih dari 7 Hari Sebelum Berangkat Contoh 10 Hari Boleh Boleh 10 Hari Sebelum Berangkat Ketika Di Lokasinya Tinggal Minum 4 Hari Atau Saya Mau Semuanya Sebelum Berangkat Juga Boleh Nanti Di Lokasi Teman-teman Tidak Usah Minum Lagi Kenapa Kok Boleh Gitu Intinya Obat Ini Dia Kan Untuk Haji Dan Umroh Maka Nanti Dosisnya Akan Berbeda Untuk Haji Dan Umroh Nah Kalau Untuk Umroh Dosisnya Lebih Kecil Karena Biasanya Ibadah Umroh Itu Paling Lama Hanya Sekitar Seminggu Sampai Dua Minggu Tapi Kalau Haji Itu Bisa Sampai Satu Bulan Nah Kita Berharapnya Satu Bulan Itu Tidak Mengalami Proses Menstruasi Makanya Biasanya Dosisnya Lebih Atau Lebih Tinggi Kak Maaf Itu Kan Kalau Misalkan Umroh Sebentar Terus Kalau Untuk Haji Kan Itu Di Sananya Sama Perjalanan 40 Hari Nah Itu Efektifnya Itu Satu Siklusnya Itu Berapa Ini Berapa Maksudnya Kita Enggak Mensnya Berapa Bulan Biasa Kalau Yang Saya Tahu Si Noreti Steran Ini Dia Bisa Penggunaan 14 Hari Ini Dia Bisa Menghambat Satu Siklus Satu Siklus Itu Dari Tanggal 15 Berarti Kan Kalau Misalkan Begini Mensnya Mensnya Itu Berangkatnya Itu Tanggal 14 Berarti Minumnya Itu Tanggal 7 Kalau Mensnya Itu Misalnya Tanggal Sebelumnya Itu Mens Gimana Gak Bisa Atau Harus Kalau Saya Seingat Saya Waktu Kemarin Saya Ungra Jadi Dianjurin Dokternya Itu Kita Pasti Tahu Tanggal Mensurasi Kita Tanggal Berapa Nanti Misalnya Saya Biasanya Mensurasi Itu Awal Bulan Tapi Bisa Maju Ataupun Bisa Mundur Nanti Sebelum Berangkat Itu Saya Sudah Perkiraan Oh Saya Mensurasi Ini Awal Bulan Dan Saya Berangkat Umrohnya Itu Pas Awal Bulan Berarti Saya Minumnya Sebelumnya Si 14 Hari Ini Sebelum Saya Berangkat Karena Saya Berangkatnya Di Awal Bulan Tapi Tapi Kalau Misalnya Ternyata Saya Berangkatnya Di Pertengahan Bulan Sebelumnya Misalnya Saya Dapat Di Awal Juli Ternyata Saya Berangkatnya Di Pertengahan Juni Itu Teman-teman Estimasikan Berarti Kira-kira Saya Harus Saya Bagi Berapa Hari Sebelum Saya Berangkat Dan Berapa Hari Setelah Saya Berangkat Tapi 14 Hari Ini Dia Bisa Menghambat Untuk Satu Siklus Berarti Kalau Misalkan Di 40 Hari Berarti Dua Kali Minumnya Kalau 40 Hari Teman-teman Biasanya Menstruansinya Kalau 40 Hari Berarti Jatuhnya Satu Bulan Lebih Biasanya Tetap Minumnya 14 Hari Untuk Satu Siklus 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 Misalnya Perangkat Hajinya Tanggal 1 Juli Ulangnya Misalnya Nanti Tanggal Bulan Agustus Agustus Tapi Bisa Jadi Di Pertengahan Ataupun Di Akhir Itu Kan Ketemu Dua Kali Siklus Menstruasi Sebenarnya Kemungkinan Menstruasi Yang Keduanya Terjadinya Ketika Teman-teman Agak pulang Biasanya Kalau Yang Penggunaan Pastinya Itu Bakalan Ini Juga Sama Dokter Ketika Teman-teman Sedang Proses Ibadah Haji Sebelum Ibadah Hajinya Ketika Karantina Biasanya Itu Teman-teman Bakalan Diberikan Edukasi Nah Tapi Kalau Pada Perempuan Yang Sudah Melewati Atau Sedang Berada Di Fase Yang Pertengahannya Yang Antara Menopos Atau Tidak Biasanya Justru Tidak Dianjurkan Menggunakan Obat Ini Dan Noretisteron Karena Efek Dari Obat Noretisteron Ini Nanti Mempengaruhi Terkait 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 Siklus Menstruasi Setelah Jadi Kalau Teman-teman Minum Obat Noretisteron Bisa Jadi Di Siklus Yang Kedua Itu Tidak Berjalan Dengan Lancar Artinya Apa Bisa Jadi Teman-teman Tidak Mengalami Menstruasi Lagi Bisa Jadi Maju Bisa Jadi Mundur Ataupun Bisa Jadi Yang Tadinya Biasanya 7 hari Menstruasinya Jadi Cuma 2-3 Hari Makanya Banyak Apakah Mau Tetap Diberikan Obat Kontrasepsi Sorry Obat Noretisteron Ini Atau Tapi Kalau Haji Biasanya Apalagi Untuk Yang Masih Dalam Masa Subur Itu Mesti Diberikan Oke Jelas Ada lagi Pertanyaan Untuk Contrasepsi Sebelum Kita Lanjut Ke Cancer Paham Ya Teman Teman Oke Kalau Tidak Pertanyaan Kita Lanjut Ke Antikanker Atau Cancer Apa Cancer Cancer Itu Gampangnya Pertumbuhan Sel Yang Abnormal Itu Gampangnya Awal Mulanya Dari Apa Teman Teman Dari Ganglion Atau Kista Yang Kita Sering Dengar Itu Kista Itu Adanya Pada Mulut Rahim Padahal Gak Cuma Di Mulut Rahim Teman Teman Kista Itu Ada Di Awal Mula Dari Si Kanker Nah Kalau Ada Namanya Kista Si Ganglion Maka Akan Tumbul Namanya Tumor Nah Tumor Nanti Dibagi Dua Ada Yang Namanya Tumor Ini Ada Yang Namanya Tumor Ganas Ada Yang Namanya Tumor Tidak Ganas Nah Kalau Tumor Ganas Maka Nanti Outputnya Adalah Menyebabkan Kanker Tapi Kalau Tumor Tidak Ganas Dia Cuma Berupa Benjolan Aja Yang Tidak Menyebar Nah Sekarang Kita Lihat Siklus Dari Sel Kanker Nah Gimana Siklusnya Nih Saya Zoom Siklusnya Itu Ada Empat Fase S Fase G2 Fase M Dan Fase G1 Fase S itu Apa Fase S itu Dia Adalah Awal Mula Dilakukan Yang Namanya Sintesa Dan Juga Replikasi Dari DNA Jadi Prosesnya Sintesis Protein Itu Diawali Dengan Yang Namanya Pertemuan Antara Purin Dan Pirimudin Menghasilkan Asam Amino Kemudian Menjadi DNA Berubah Menjadi RNA Dan Menghasilkan Yang Namanya Protein Ini Yang Namanya Siklus Sintesis Protein Nah Di Fase S ini Terjadi Yang Namanya Proses Replikasi DNA Artinya Di Sini Di Replikasi DNA Nah Ini Terjadinya Adalah Cuma Selama 8 Jam Padahal Normalnya Kalau di Manusia Itu Bisa Terjadi Beberapa Jam Lama Tapi Kalau Pada Sel Kanker Itu Cuma Terjadi Selama 8 Jam Kemudian Setelah Dari Siklus S Fase S Dia Akan Masuk Kedalam Fase G2 Fase G2 Itu Apa Fase G2 Itu Disebut Dengan Checkpoint Artinya Area Istirahat Atau Area Dimana Si DNA Ini Akan Tumbuh Nah Terjadinya Berapa Lama Cuma 4 Jam Teman Teman Nah Setelah Dari G2 Maka Dia Akan Mengalami Yang Namanya Fase M Atau Mitosis Fase Mitosis Itu Disebut Juga Dengan Fase Pembelahan Sel Nah Pembelahan Sel Ini Dia Terjadinya Di Mikrotubul Ada Yang Tahu Mikrotubul Atau Ada Yang Masih Ingat Mikrotubul Ada Yang Masih Ingat Mikrotubul Sudah Lupa Ya Nah Mikrotubul Itu Adalah Bagian Dalam Sel Organel Sel Dia Punya Peranan Yaitu Adalah Untuk Sintesis Protein Tugasnya Mikrotubul Itu Adalah Sintesis Protein Jadi Fase Mitosis Ini Nah Fase Mitosis Nanti Ada Banyak Teman-teman Ada Profase Metafase Anapase Telofase Dan Juga Sitokin Tapi Saya Tidak Bakal Bahas Detail Satu Menurut Satu Nah Mitosis Itu Terjadinya Cuma Satu Sampai Dengan Dua Jam Maka Pembelahannya Sangat Cepat Teman-teman Ya Nah Yang Terakhir Adalah Fase G1 Nah Fase G1 Ini Adalah Fase Dimana Si Protein Ini Akan Rilis Dan Akan Persiapan Untuk Melanjutkan Kepada Fase Yang S Kembali Artinya Untuk Menumbuhkan Satu Sel Kanker Kita Cuma Butuh Kurang Lebih Waktu Berapa Teman-teman 8 Tambah 2 10 20 Cuma Butuh Waktu 24 Jam Atau Satu Hari Buat Mendapatkan Yang Namanya Sel Baru Makanya Kenapa Sel Kanker Itu Dibilang Sel Yang Pertumbuhannya Cepat Bayangin Dia Bisa Menumbuhkan Sel Baru Cuma Dalam Waktu Satu Hari Sedangkan Manusia Untuk Menumbuhkan Sel Yang Baru Contohnya Gampangnya Eritrosit Eritrosit Aja Untuk Dapat Eritrosit Yang Baru Kita Butuh Waktu Selama 120 Hari Sedangkan Sel Kanker Cuma Butuh Waktu Satu Hari Gue Punya Sel Baru Makanya Dia Dibilang Dengan Sel Yang Apno Pertumbuhan Sel Apno Oke Nah Ini Tadi Gang Replikasi Mengalami Metosis Kemudian Menjadi Sel Kanker Sel Satu Dan Sel Yang Baru Ini Tadi Pase Metosis Ada Profase Metafase Anafase Dan Bisa Teman-teman Lihat Sendiri Bedanya Apa Melalui Gambar Ini Nah Ini Yang Paling Penting Untuk Kita Pelajari Itu Terkait Dengan Obat-obatannya Nah Tadi Sebenarnya Prinsipnya Itu Adalah Tadi Disintesis Protein Nah Dari Purin Kemudian Dampirimidin Ini Dia Akan Diubah Menjadi Riboksinukleotida Kemudian Diganti Menjadi Deoksirebonukleotida Kemudian Berubah Menjadi DNA Diubah Lagi Menjadi RNA RNA Akan Menjadi Protein Nah Protein Akan Ada Yang Dibawa Ke Mikrotubul Untuk Mengalami Proses Sintesis Kembali Ada Yang Mengalami Diferensiasi Dan Ada Yang Dibawa Ke Enzim Untuk Pertumbuhan Dari Si Enzim Tersebut Nah Obatnya Kerja Di mana Aja Kak Nah Kita Lihat Kita Bahas Yang Sebelah Kanan Yang Pertama Obatnya Adalah Hidroksi Urea Hidroksi Urea Kerjanya Adalah Dengan Menghambat Ribonukleotida Reduktase Artinya Dia Adalah Enzim Ya Ini Enzim Nah Dia Artinya Menghambat Apa Nih Menghambat Perubahan Ribonukleotida Menjadi Deoksir Ribonukleotida Jadi Dia ngeblok Di tengah-tengah Jadi Ribonukleotid Sebelum Menjadi Deoksir Ribonukleotid Dia harus Ketemu Sama Enzim Tapi Obat Hidroksi Urea Tugasnya Adalah Menghambat Pertemuannya Oke Yang kedua Adalah Golongan Si Lima Fluoro Urasil Atau Yang biasa Kita singkat Dengan Apa Lima Lima FU Betul ya Lima FU Nah Lima FU Dia punya Kerja Yaitu Adalah Menghambat Sintesis Timidilat Jadi Si Dioksir Ribonukleotida Ini Punya Proses Yang namanya Adalah Sintesis Timidilat Sintesis Timidilat Itu Sama Tugasnya Untuk Merubah Ribonukleotida Menjadi Dioksir Ribonukleotida Nah Efek Sampingnya Apa sih Yang paling Khas Dari Pengguna A5 FU Ada yang Tau Efek Samping yang Paling khas Adalah Di Diare Nah Kalau Secara umum Sebelum kita Ngomongin Yang lainnya Secara umum Efek Samping yang Paling umum Dari obat Kanker Apa Mual Mual Atau Bisa kita Sebut dengan Mielo Mielopati Mielosupresi Atau Selain itu Yang paling khas Adalah Alopecia Apa itu Alopecia Botakan Rambut 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 Rontok Atau Botak Nah Ini secara Umumnya Samping ini Tapi ini yang kita Bahas nanti Efek samping Khas-has Yang biasa sering keluar Nah Kemudian Yang ketiga Ada yang menghambat Proses yang namanya Sintesis DNA Nah Jadi dia menghambat Sintesis DNA Karena DNA itu Nanti mengalami Proses sintesis Yaitu ada transkripsi Translansi Nah Itu dihambat nih Sama obat ini Obatnya apa Gemsitabin Sitarabin Kemudian Fludarabin Dan lain sebagainya Nah Kemudian Selain itu nih Yang kerjanya Dengan cara Menghambat DNA Ada dua Teman-teman Yang pertama Ini nih Tadi dia Kemudian yang kedua Adalah membentuk Kompleks dengan DNA Artinya apa Dia menduduki Rantainya nih Seharusnya kan DNA itu Dia double helix Teman-teman Ada dua rantai Nah tugasnya Si obat-obat ini Dia adalah Menduduki Salah satu Rantainya Nah jadi Si DNA ini Nggak ketemu Sama proteinnya Ya Sama partnernya Tapi ketemunya Sama obat-obat ini Maka nanti Dia tidak akan Melalui proses Transkripsi Translansi Dan lain sebagainya Ya Obatnya apa Ada golongan Analog platinum Kemudian ada golongan Alkylating agent Kalau analog platinum Contohnya apa aja sih Ada yang pernah denger Analog platinum Cis Cis platin Ya Lain cis platin Carboplatin Tuh Carboplatin Efek sampingnya Apa yang khas Nefrotoxic Begitulah Nefrotoxic Nah yang kedua Nih Agen Alkylating agent Sorry Alkylating agent Kira-kira apa Contoh obatnya Yang paling Familiar Yang paling sering Kita dengar Untuk obat-obat Kemud Metotrexat Bukan Infliximab Cis Cis platin Eh cis platin Sorry Ciclo Ciclosporin Ciclopos Hamid Ciclopos Hamid Ini paling Sering Paling banyak Dipakai Buat Basis-basis Kemoterapi Efek sampingnya Apa teman-teman Ada yang tahu Ada yang tahu Efek sampingnya Penggunaan Ciclopos Hamid I SK Ini Efek sampingnya Nah Kemudian Apalagi Ada obat Yang kerjanya Adalah Dengan cara Menghambat Ini nih Menghambat Deaminasi Asparagin Atau menghambat Sintesis protein Jadi Ketika sudah berubah DNA menjadi RNA Nanti dia akan Berubah menjadi Maka nanti RNA-nya Nggak akan Berubah menjadi Protein Obatnya Adalah L-Asparagin Nah Kemudian Yang di Mikrotubul Kalau tadi Teman-teman ingat Yang di Mikrotubul Maka Dia kerjanya Adalah Dengan menghambat Fungsinya Dari mikrotubul Tadi Fungsinya Mikrotubul Apa ya Yang masih ingat Di atas Tadi Ya Fungsinya Mikrotubul Sintesis Protein Protein Jadi yang seharusnya Nanti protein Yang dibawa ke Mikrotubul Itu menjadi Bahan baku Untuk diulangi Proses ini Dari awal Diulangi Sama si Mikrotubul Tapi dihambat Sama obat ini Jadi nanti Si mikrotubul Nggak bisa Bawa bahan bakunya Maka proses ini Tidak akan terjadi Obatnya apa Ya itu adalah Golongan taksan Dan juga Alkaloid tim Kalau yang taksan Apa tuh contohnya Paklitaksel Iya Selain paklitaksel Yang sering terkenal juga Doksi Doksi Taksel Iya Atau doklitaksel Efek sampingnya apa Yang paling khas Neuropati Verifer Verifer Nah kalau Alkaloid finca Contoh obatnya apa Finblastin 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 Fincristin Dan juga Finblastin Ya ingat aja Alkaloid finca Fin Fin Ada fin-finnya Finblastin Dan juga Fincristin Nah efek sampingnya apa Mereka tahu efek sampingnya apa Repato Toksi Toksi Oke jadi kalau pasiennya punya Kelainan pada fungsi hatinya Gak boleh kita kasih Obat Alkaloid finca Oke Nah kalau diferensiasi Ini contohnya adalah Arsentrioksida Ya Dia menghentikan proses diferensiasi Tapi ini tidak terlalu Signifikan ya teman-teman Nah kemudian kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri Ya Nah kita mulai dari bawah Kalau yang sebelah kiri ini Ada yang menghambat enzim Nah dia Sama nih kayak yang Diferensiasi ya Tidak terlalu signifikan Terhadap sel pangkar Nah Itu contohnya adalah Protein tirosin kinase ini Ya dia menghambat Dikisir gak kak itu Mau dipotor dulu Yang tadi yang Coret-coret aja Oke Ya itu Asyik Belum-belum kak belum Sudah Kalau itunya kak Di pasel-paselnya itu Itu obat yang pasel Misalkan pasel Itu nanti ada di bawahnya Ya Oh iya siapa Kita bahas ini dulu aja ya Biar gak bingung Nah nanti Yang selanjutnya ya Ada yang menghambat di DNA Teman-teman Sama nih Sama yang sebelah kanan Tadi ada yang menghambat di DNA Cuma bedanya Cuma bedanya Kalau tadi di DNA Dia membantuk Sintesis Dan juga membantuk Komplek Kalau yang di sebelah kiri Ini dia menghambat DNA Dengan mengikat Enzim yang namanya Topoi isomerase Ya Obatnya apa? Obatnya adalah Ethoposit Kemudian ada Daunorodicin Dan juga Doxorodicin Ya Nah Si doxorodicin Ini punya efek Samping yang paling khas Yang paling sering ditanyain Apa tuh kira-kira efek Sampingnya Ada yang tahu C H F Apa tuh CHF Heart failure Kronik heart failure Atau Gagal Jantung Gagal jantung ya Jadi kalau pasiennya Udah punya kelainan Contohnya hipertensi Ataupun Angina Ya Atau infak miokart Atau penyakit-nyakit Cardiofaskular lainnya Maka kita Nggak boleh Kasih obat To Bokser Ya Kemudian Ada Yang menghambat Ribonukleotida Menjadi Deoxiribonukleotida Ya Tapi dengan cara apa? Yaitu dengan menghambat Yang namanya Tetrahidropola Treduktase Ya Contoh obatnya Adalah Metotrexat Atau kita singkat Dengan apa Metotrexat? MTX MTX Ya Efek sampingnya apa Metotrexat? Anemia Anemia Kenapa anemia Kira-kira? Kaitannya sama Mekanisme kerja ini Apa? Yang dihambat Adalah Tetrahidrofolat Folat Asam folat Teman-teman Makanya Nanti Menyebabkan Anemia Defisiensi Folat Asam folat Maka penanganannya Dengan diberikan Apa? Diberi asam folat Asam folat Atau bahasa lainnya Dari asam folat Leoko Porin Iya Leoko Porin Jadi kalau nanti Menemukan soal Metotrexat Dikasinya apa Buat menanganinya Kalau tidak ada jawaban Asam folat Mencari yang jawabannya adalah Leoko Porin Nah yang terakhir Ada yang mengambat Sintesis Purin Atau sintesis DNA Yaitu adalah 6 Mecaptoporin Dan juga 6 Tioguami Ini untuk yang Mekanisme Secara Apa ya Ini secara umum ya Mekanisme kerja dari Masing-masing Oke Ada pertanyaan dulu Untuk mekanismenya Sebelum kita bahas Obat mana nih Yang kerjanya Di fase A, B, C Atau di fase yang tadi M Fase S1 G2 G1 Itu obat apa Nggak ada ya Oke Kalau nggak ada nih Kita lihat Obatnya Kalau di fase S Obat yang kerja itu Adalah obat golongan Antimetabolit Jadi teman-teman Search tuh Teman-teman cari Obat golongan Antimetabolit Itu yang mana Yang di atas ini Ya R nih ya Tercari sama teman-teman Yang masuk ke kategori Antimetabolit Kemudian Obat hidroksiurea Kemudian Obat yang menghambat Topoi isomerase inhibitor Jadi apa yang menghambat Topoi isomerase inhibitor Obatnya Ya Saya ingat Dokso Apa yang menghambat Topoi isomerase Dokso Rubisin Dokso Rubisin Ya Atau Donorubisin Bukan kak MTX MTX itu Dia nanti Dia Ini Yang menghambat Tetrahydrofolat Nanti teman-teman cari nih Antimetabolit itu ada beberapa golongan Ya Nanti dicari sama teman-teman Oke Tugas dari saya tuh Teman-teman cari Obat yang masuk ke dalam Golongan Antimetabolit Nah Kalau yang fase G2 Itu gak ada obat yang kerjanya disini Ya Karena pada fase checkpoint Ya Kalau pada fase checkpoint Gak ada obat yang kerjanya Pada fase G2 Pada fase G1 Itu gak ada obat yang kerjanya disini Ya Karena cuma pada saat istirahat aja Maksudnya gak Gak efisien Nah kita ngasih obat pada saat si virusnya Eh pada saat selnya Kena istirahat Nah Kalau yang fase M Itu adalah si alkaloid Finca Atau golongan Taksa Gampangnya gini teman-teman Kalau saya Kan tadi fase M ini terjadinya adalah pada mikrotubul Ya gak Tadi di atas Kan Artinya Mikrotubul adanya disini nih Artinya Obat yang kerjanya di bawah Atau di atas dari mikrotubul Itu dia masuk ke kategori yang fase S Yang ini semuanya masuk ke kategori fase S Yang masuk kategori obat yang fase M Itu cuma yang ini nih Yang kerjanya di mikrotubul aja Gampangnya kayak gitu Paham ya Atau bingung Ulang gak coba diulang Gimana sih Nih Kan Kita lihat nih Kan mitosis itu cuma terjadinya di mikrotubul Ya Nah Maka yang perlu teman-teman hapalin Cuma yang mikrotubul aja Berarti obat yang kerjanya di fase M Itu yang kerjanya di mikrotubul Obatnya apa Obatnya adalah Obatnya Obatnya mana nih Yang ini nih Ya Si golongan Taksan Alkaloid Finca Ya Karena dia kerjanya di mikrotubul Nah Selain yang kerjanya di mikrotubul nih Dari yang Garis ini nih Mikrotubul kan ini ya Artinya yang Dari sini nih Dari bawah sampai dengan atas nih Ya Sampai dengan sintesis purin Itu dia kerjanya pada fase S Ya Atau pada fase awal Ada fase yang pertama Yang atas sebelah ini Cisplatin Carboplatin Berarti kan dia masuknya bagian yang atas nih Ya kan Dia di atas dari mikrotubul Maka dia masuk ke dalam fase S Oh berarti semuanya Jadi ngapalinnya sisanya aja berarti ya Itu berarti semuanya fase S Yang penting yang hafal yang fase M aja ya Iya betul Oh iya iya Terima kasih Kak Ya Suka ketuker soalnya Kenapa? Suka ketuker itu paling Ini obat kanker Iya Pokoknya kalau yang M itu cuma satu Ya Yang kerjanya di mikrotubul Selebihnya fase S Oke Iya Kak Makasih Kak Nah Itu tadi ya Nah ini jenis-jenis dari sel kanker ya teman-teman Teman-teman bisa baca ya Sebenarnya ini tuh informasi Buat kita semua Kenapa? Karena kalau teman-teman kerja di rumah sakit Yang menangani pasien-pasien kanker Itu dia ngomonginnya bukan ngomongin Oh kanker payudara Oh kanker Apa? Pankrean Oh kanker kelenjar geta bening Gak gitu teman-teman Tapi yang disebutin adalah jenis dari kankernya apa Ya kanker Contoh Oh pasiennya karsinoma Oh linfoma Leokinia Sarkoma Dan lain sebagainya Kenapa saya tahu Karena kemarin kebetulan saya magang di rumah sakit Yang menangani pasien kanker Jadi gak ada tuh ngomongin Oh dia gak kanker payudara Enggak Ngomonginnya udah Oh seamamai Oh leokinia Oh sarkoma Ini nanti sebenarnya ilmu baru buat kita ketika memang kita kerja di rumah sakit yang menangani pasien-pasien kanker Nah ini ya terapi pengobatan terapi pengobatan terapi kanker Sebenarnya gak perlu teman-teman hafal ini Cuma untuk merefresh aja ya teman-teman bisa baca Nah ini antidotum ya Antidotum dari obat-obat kanker Yang tadi itu antidotumnya apa aja Kalau ada yang pertama adalah aristotin Dia sebagai antidotum dari golongan alkilating agent Alkilating agent kan tadi kita nyebutinnya cuma satu ya Apa tuh Ada yang ingat ya Golongan alkilating agent Dok suruh misi Si Siklo Oh siklos pospamit Iya siklos pospamit Ya pospamit Tapi selain itu sebenarnya ada lagi lain-lainnya ya Nah teman-teman bisa cari Nah si aristotin ini dia bisa sebagai antidotum Semua golongan alkilating agent Nah tapi kalau mesna Itu dia spesifik teman-teman Dia cuma si antidotum dari siklos pospamitnya aja Nah kemudian ini ada leukoforin Atau tadi kita sebut apa leukoforin Nama lain dari Ayo leukoforin nama lain dari apa Asampolat Iya asampolat Nah dia untuk terapi apa nih Untuk antidotum dari si metotreta Oke Itu untuk antidotum Nah ini obat yang diberikan pasca kemoterapi Ada anti emetik Kemarin anti emetiknya apa ya Udah ya masih ingat Anti emetik apa yang dikasih Buat pasien pasca kemo kemarin Oh ondan sentron bukan tak Betul Ondan sentron Atau golongan 5H3 Nah itu selain ondan sentron Pokoknya yang belakangnya sentron-sentron Ondan sentron Granit sentron Dan lain sebagainya Nah kemudian kita berikan juga Imunosupresan Kira-kira apa imunosupresannya teman-teman Yang dikasih Steroid Vertikosan Oke golongan steroid Apa tuh contohnya Penison Methylpredisolon Ya yang paling ringan adalah si Dexamethasone dulu Ya kalau dexamethasone memang tidak mampu Baru kita kasih si Methylpredisolon Yang paling sering kita pakai adalah Yang berdasarkan BSA Luas permukaan tubuh Tapi ketika saya PKPA Saya juga dapat Secara GFR Atau melalui lanjut ginjal Cuma ini di UKAI Saya belum pernah nemu Soal yang mengeluarkan Kayak gini Cuma ini buat jadi Belajaran dan juga Imobaru aja buat teman-teman Jadi kalau nanti teman-teman Keterima kerja Mungkin di rumah sakit Darmais Atau rumah sakit Rumah sakit yang menangani Pasien-pasien kanker Kok saya tahu nih Rumus ini Kayak udah gak aneh Sama rumus ini Banyak kak kemarin Hitungannya kak itu Yang GFR tadi kak Kenapa Ya banyak kemarin Keluarnya banyak Oh di GFR ini Atau GFR yang ginjal Bukan yang kanker Kanker pakai itu Jadi ini ya kak Kalau GFR yang AUC Itu pasti ngitungnya Pakai GFR ini ya Gak mungkin Pakai BSA Terus pakai AUC Enggak Jadi kalau Oh kalau saya gak tahu Teman-teman kemarin Pas TO kampus Atau treot nasional Yang keluar GFR ini TO nas kemarin Ini ada BSA ada Ini ada yang Yang GFR pakai AUC Ya biasanya Kalau GFR AUC ini Sebenarnya sih Simple ya teman-teman Kalau menurut saya ya Ngitungnya Teman-teman cuma Sama aja Kayak perhitungan Apa namanya GFR yang Apa Untuk penyakit gagal ginjal Ya Rumah 140 dikurangi usia Dikali berat badan Dibagi 72 Dikali serum keratinin Nah bedanya Cuma disini aja Biasanya Target AUC nya Kalau Kalau Di soal UKai Seharusnya ya Target AUC Itu diketahui Seharusnya Sudah diketahui Kalau itu Ya kan Tapi kalau teman-teman Praktek di rumah sakit Kita cari target AUC nya sendiri Ya Kalau kemarin Saya magang di rumah sakit Itu target AUC nya Kita nyari Di Buku Apa ya Saya lupa lagi Bukunya Warna hijau Tebel Itu kita cari Itu disitu Jadi tiap obat-obat tanker Itu punya target AUC nya Masing-masing Nah tapi menurut saya Selalu Lupa Enggak mungkin Target AUC nya Enggak dikasih tahu Pastinya dikasih tahu Itu ya Nanti tinggal Target AUC Dikali GFR Ditambah 25 25 ini udah ketetapan Oke Bagus lah Berarti kalau Sekarang teman-teman Enggak kaget nanti Nemu soal GFR Atau ketika Kerja di rumah sakit Ada perhitungan GFR Untuk obat kemo gini Enggak kaget Kalau dulu saya kaget Nemu soal GFR Kayak gini nih Pas praktek di rumah sakit Karena Waktu saya belajar Untuk UKAI Enggak pernah nemu Kayak gini ya nih Soal GFR ini Oke Ini yang terakhir Antibody monoklonal ya Teman-teman Ini yang Pengembangan terbaru ya Antibody monoklonal Sedang rame Dikembangkan Kenapa? Karena Dia spesifik Menghambatnya Pada sel target Makanya biasanya Yang menggunakan Antibody monoklonal ini Dia jarang tuh Terjadi yang namanya Apa Kebotakan Kemudian penghambatan Pada pertumbuhan kuku Jarang Karena apa? Karena dia spesifik Menyerangnya langsung Kepada sel keangker Ya Nah Cuma di Indonesia Belum banyak dimanfaatkan Karena harganya yang Relatif lebih mahal Nah Antibody monoklonal itu Diambilnya dari mana nih? Itu kita lihat Dari akhir dan namanya Kalau Omap Ya Itu artinya Dari antibody Tikus Kalau Spimap Itu dari Antibody Yang cross Between human Dan tikus Artinya Dia 70 Berbanding Dengan 30 Jadi dia Nggak Ada yang satu Lebih besar Dan yang satunya Lebih kecil 70 Banding 30 Nah Nah Yang mana yang 70 Yang 70 Yang 70 nya Adalah si tikusnya Nah Human nya Itu dia 30 Oke Kalau umap Ya Yang akhirnya adalah umap Itu dia terhumanisasi Nah Ini kebalikan Nah Untuk manusianya Adalah 70 Sedangkan untuk tikusnya Adalah 30 Nah Yang terakhir Adalah mumap Kalau yang mumap Itu artinya Fully Dari antibody Manusia Nah Nah Kalau teman-teman Nanti kerja Di rumah sakit Yang mengenangkan Di pasien cancer Juga Kita ngomonginnya Ini nih teman-teman CD20 Hair 2 EGFR Ya PGF Kalau teman-teman Kepot Teman-teman bisa lihat Dia namanya Formularium rumah sakit Ya Misalnya Contohnya obat Apa Siklopospamid Kapan sih Siklopospamid itu Dipakai buat pasien Limpoma Misalnya Buat pasien Breast cancer Itu tergantung Kepada Targetnya Itu ada Kalau teman-teman Baca di Formularium Rumah sakit Tapi Untuk soal ruka Tidak akan sedikit Itu Material ini Ada pertanyaan Sampai sini Cukup jelas Bingung Kita masih ada Waktu Dikit lagi Kita bahas Soal Itu aja ya Ternyata Tinggal sedikit Kita sedikit bahas Terkait dengan Soal Tadi Teman-teman Puisis Oke Saya minta Bantuannya ya Karena kita tinggal Terempat ya Teman-teman Coba Kak Rosma Boleh baca Soal nomor 1 Laki-laki Berusia 45 tahun Diberikan Obat oleh dokter Untuk menangani Mahkronik yang dideritanya Namun Setelah beberapa minggu Menggunakan obat tersebut Pasien mengeluhkan Tidak dapat Melakukan ereksi Obat apa yang dapat Menimbulkan efek samping tersebut Jawabannya Si Metidin Oke Yang lain sama Sama Kak Iya Benar ya Jawabannya adalah Si Metidin Kenapa kok Garanitidin Padahal kan satu golongan H2RA Ya Yang punya efek samping Disfungsi Eresi Dan juga Ginekomestia Yang lebih tinggi Itu adalah Si Si Metidin Dan juga Fomotidin Dan Metidin punya Kemampuan Tapi Lebih kecil Oke Kalau Antasida Efek sampingnya Apa sih Diare Yang mana Yang diare MG-nya diare AL-nya Konstipasi Oke Kalau Omeprazo Efek sampingnya Iya Efek sampingnya Apa Dengar Dengar Efek samping Omeprazo Trombo 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 Si Oke Soal nomor 2 Nah ini yang kemarin Saya tanya Coba Kagenesis Ada Kagenesis Wah Kayaknya Kagenesis Nggak adanya Oke Kak Alvan Kak Alvan Nihadi Orang pasien Akan melakukan Prasedur Kolonoskopi Dokter Meminta Sebelum Tindakan Pasien Diberikan Obat Apakah Yang dimaksudkan Garam Inggris Kemarin Apa nama Lainnya Dari Garam Inggris Ya Saya ingat Nama Lain dari Garam Inggris Magnesium Magnesium Apa Magnesium Sulphat Sulphat Ini golongan Apa tuh Kemarin Garam Inggris Golongan Apa Golongan Obat Obat Konstipasi Yang mana Ya Yang membentuk Masak Atau yang Stimulan Atau yang Osmotik Atau yang Emolien Osmotik Iya Betul Yang osmotik Kalau Bisa Kodil Emolien Bisa Kodil Emolien Bisa Kodil Stimulan Kalau Kalau yang Emolien Yang mana Yang disini PG Laktulosa Temennya Mas Siapa Laktulosa Golongannya Sama Sama Bisa Kodil Yakin Bisa Kodil Sama Loperamin Apa Membentuk Masa Itu Membentuk Masa Apa Kodil Kalau Membentuk Masa Dia Agar Methyl Selulosa Kalau Laktulosa Sama Garam Inggris Osmotik Menyerap Cair Dia Golongan Osmotik Kalau Loperamin Obat Diare Obat Diare Ini Obat Apa Pencahan Jangan Ketukar Soal Nomor Tiga Saya Baca Obat Dari Golongan Apakah Yang Diresepkan Oleh Dokter Tersebut Obat Rebamitid Obat Analog Prostaglandin Obat Analog Prostaglandin Berarti Mirip Metoclore Metoclore Betul Metoclore 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 Sejenis Kenapa Kenapa Sejenis Gak Itu sama Metoclore Dia Beda Jenis Tapi Satu Golongan Satu Mekanisme Kerja Yang Sama Kalau Misoprostol Sama Sama Bukan Analog Kalau Misoprostol Dia Sama Analog Prostaglandin Tapi Beda Golongan Juga Kalau Yang PPI Penghabar Pompa Proton Obatnya Apa Lansu Omeprazol Kalau Antagonis Reseptor H2 Ranitidin Pamatidin Kalau Penetral Asam Lambung Antasid Sucralfat Golongan Apa Sucralfat Pelapis Lambung Sekarang Coba Alphania Dia Yang Jawab Efek Samping Apakah Yang Terjadi Ketika MGOH Berlebihan Biare Apa Iya Betul Biare Kalau Konstipasi Siapa Nggak Nyebabin ALOH Betul Apa Informasi Terkait Penggunaan Obat Yang Harus Diberikan Pasien Bisa Kodil Mengatasi Sembelit Yang Sudah Dideras Pasien Dewasa Apa Informasi Terkait Penggunaan Obat Yang Harus Diberikan Kepada Pasien Ini Kayaknya Kada Aneh Soalnya Nggak Nyambung Masa Oksijabannya Adalah Obat Lagi Seharusnya Kira-kira Seharusnya Apa yang Diberikan Informasinya Ke pasien Kalau Penggunaan Bisa Kodil Kalau Misalkan Tablet Diminum Malam Hari Kalau Supo Dimasukkan Pagi Hari Seharusnya Itu ya Bukan Ini Kayaknya Opsijabannya Yang salah Nah Nih Baru Kayak Gini Ini Baru Yang Benar Oke Obat Yang Apa Kalau Yang Oral Diminumnya Diberikan Obat Bisa Kodil Tablet Berarti Dia Bakalan Diminumnya Kapan Itu Si Tablet Malam Hari Oke Terus Nih Bagaimana Mekanisme Kerja Obat Omeprazol Omeprazol Tadi Mengambat H2K AT Plus Iya Oh Ya Kalau Metocopramid Itu Bukan Masuk ke Analog Prostaglandin Kak Maaf Tapi Dia Masuknya Ke Yang Pengosongan Lambung Ya Kalau Yang Analog Prostaglandin Benar Tadi Misoprostol Sama Rebamipid Ya Oke Ini apa Tadi Pengosongan Lambung Metocopramid Metocopramid Remderapid Tadi Apa Berarti Analog Prostaglandin Iya Benar Analog Prostaglandin Analog Prostaglandin Dua Rebamipid Sama Satu lagi Si Itu Misoprostol Misoprostol Gak boleh Buat siapa Orang hamil Bisa menyebabkan Kontraksi Iya Atau Keguguran Keguguran Kalau pada Trismester awal Dia bisa menyebabkan Keguguran Tapi kalau Trismester akhir Dia memicu Terjadinya Kontraksi Ini Biasanya Sering banget Keluar Mekanisme Kerja Omeprazole Seharusnya PPI Atau Pompa Proton Iona Tapi Bisa juga Yang keluar Adalah Mengambat H plus Atau K plus Adekase Jadi Jangan Ketuker Nanti Misalnya Teman-teman Lupa Apa Kok Nggak Temu PPI Teman-teman Ingat aja Kan PPI Itu Pompa 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 Apa sih Proton Pompa Inhibitor Iya Atau pompa Proton Inhibitor Ya kan Nah Artinya Kan Bakalan Ada Proton Yang Dihambat Ya Nah Proton Itu Apa Yaitu H plus Sama K plus Oke Terus Nih Bagaimana Dosis Yang Disarankan Penggunaan Zing Kalau Kurang Dari Dua Tahun Sepuluh Miligram Satu Kali Selama Sepuluh Sampai 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 Dua Tahun Atau Neng Bulan Neng Bulan Apa Ya Neng Bulan Ya Neng Bulan Ya Pasiennya Berapa Usianya 4 Bulan Oh Berarti 10 Ya Iya 10 10 Miligram Satu Kali Sehari Selama 10 Sampai 14 Oh Batasnya Berarti 6 Bulan Ya 6 Bulan 10 Di atas 6 Bukan 2 tahun Suka Ketuk Iya Di atas 6 20 Yang Yang Bener Yang Ini Jangan Kekecoh Yang Ini Kalau Yang 10 Miligram Perhari Dalam Dosis Terbagi Artinya Gimana Dibagi Lagi Iya Maka Satu Kali Minum Obatnya Bukan 10 Miligram Tapi Misalnya Dia Minumnya Dua Dosis Terbagi Berarti Cuma 5 Miligram Padahal Dia Minumnya Cuma Satu Kali Sehari Zing Penggunaan Oke Terus Apalagi Dia Bilang Penggunaan Antasida Sama Ciprofloksasin Kira-kira Gimana Memberikan Edukasinya Antasida Bisa Menghambat Penyerapan Ciprofloksasin Benar Yang Ini Absorpsi Ciprofloksasin Terhambat Karena Antasida Maka Saran Teman-teman Apa Kira-kira Diberikan Jedak Waktu Minumnya Berapa Lama Dua Jam Dua Jam Ataupun Bisa Satu Jam Tergantung Dari Nanti Opsi Pilihan Jawab Ini Dulu Kan Apa Namanya Obat Ini Dulu Kan Baru Antasidanya Iya Si Obat Ini Dulu Baru Antasidanya Antasidanya Belakangan Karena Kalau Misalnya Tetap Antasid Dulu Yang Kita Minum Ya Tetap aja Si cipronya Nanti Bisa Jadi Kehambat Efek Terus Lagi Dokter Meresepkan Obat Golongan PPI Selain itu Diberikan Obat Penunjang Lainnya Obat Apakah Yang dimaksud Pasiennya Pasiennya Mengalami Perut Kembung Rasa Panas Dalam Perut Mual Muta Anorexia Dan Mengaku Frekuensi Buang Air Besarnya Lebih Sering Selama Beberapa Malam Terbangun Karena Keluhan Tersebut Rasa sakit Terdikit Berkurang Setelah Makan Dokter Mendiagnosa Ibu Tersebut Terkenal Tupak Kelambung Dikarenakan Peningkatan Rasa Melambung Dokter Merasakan Obat Golongan PPI Kira-kira Obat Apa Yang Bisa Teman-teman Tambahkan Sokral Kalau Alvin Siapa Aku lupa Namanya Kak Indah Alva Alvania Kalau Alvania Apa Sokral Benar Jawabannya Sokral Karena Ada Ciri-ciri Adanya Luka Teman-teman Rasa Panas Dalam Perut Mual Muntah Anorexia Nanti Sudah Kayaknya Ada Kelainan Ada Gejala Luka Perlu Diterikan Sokral Oke Bisa Kodil Memero 3 S1 Dili Sokral Semalam Kira-kira Apa Yang Perlu Diberikan Kepada Pasien Tentang Cara Penyimpanan Obat Obat Sokro Itu Di Lemari Pendingin Tapi Pernah Lihat Di Teo Mana Jawabannya Itu Di Ruang Suhu Kamar Terkendali Disimpan Di Suhu Kamar Terkendali Oke Sebenarnya Yang Paling Benar Itu Jawabannya Yang Benar Disimpan Di Lemari Pendingin Nah Cuma Itu Sebenarnya Jadi Perdebatan Di Beberapa Bimbel Kenapa Karena Realnya Obat Obat Subo Itu Boleh Disimpan Di Suhu Kamar Kalau Teman Magang Di Apotik Mungkin Ada Beberapa Supositoria Yang Disimpan Nggak Disuhu Kulkas Atau Suhu Dingin Contohnya Kayak Obat Wasir Merek Misalnya Ada Superhoid Itu Supositoria Tapi Dia Nggak Disimpan Di Suhu Lemari Pendingin Dia Disimpan Di Semu Kamar Tapi Tidak Akan Jadi Memang Tergantung Dari Jenis Basisnya Iya Betul Tapi Kalau Misalnya Dia Tidak Menyebutkan Di Soal UK Tidak Menyebutkan Jenis Basisnya Maka Teman-teman Jawabnya Di Lemari Pendingin Tapi Kalau Memang Ada Keterangan Basisnya Apa Baru Teman-teman Pertimbangkan Oh Kalau Basisnya Ini Nggak Bisa Disimpan Di Suhu Kamar Harus Disimpan Di Suhu Dimit Ya Bikin itu Sudah Teman-teman Bahas Sama Kadella Untuk Materi Tekno Saya Nggak Bakalan Nyemplung Terlalu Dalam Untuk Materi Oke Kalau Yang Disimpan Di Freezer Kira-kira Obat-obat Apa sih Itu Vaksin Kul Ya Ada Vaksin Yang Disimpan Di Freezer Apa Alternatif Terapi Yang Diberikan Ayo Pasiennya Happy Lori PPI PPI Amok Metronidazole PPI Bagaimana Ya Itu K PPI Amok Bismuth Berarti Kan Dia Resistensi Sama Claritromisin Claritromisin Amok Sicilin Sama Claritromisin Regimen Yang Keberapa Empat Yakin Yang Keempat Ini Kalau Yang Misalkan Amok Resistensi Apa Namanya Alergi Bisa Diganti Metro Gitu Ya Kan Kalau Amok Yang Resisten Diganti Sama Metro Nah Ini Pertanyaannya Yang Resisten Claritronya Ini Regimen Terapi Yang Pertama Kalau Regimen Terapi Pertamanya Dibilang Resisten Sama Claritromisin Berarti Teman-teman Ganti Regimen Terapi Yang Pertama Kedua Yang Kedua Apa Tuh PPI Bismut Metro PPI Bismut Apa Alva Alvangi PPI Bismut Metro Nah Satu Laginya Apa Supra Alva Apa Supra Alva Ada Supra Alva Di Terapi Alpilori Jawabannya Tetra Tetra Ciclin Ini Terapi Yang Kedua PPI Bismut Sama PPI Bismut Metro Tetra Ciclin Yang Ketiga PPI Amok Metronidazole Dan Tetra Ciclin Yang Keempat PPI Amok Sama Levo Loxacin Ya Ini Hapalan Berarti Itu jawabannya Yang mana Kak Itu jawabannya PPI Bismut Metro Nidazole Dan Tetra Di Kunci Itu Kak Di Kunci Ini Tapi Tadi Kunci Yang mana Yang PPI Amok Bismut Metro Enggak dong Seharusnya Ini Kayaknya Salah Seharusnya Masuknya Kategori Yang kedua Kecuali Mungkin Kalau Ada Lagi PPI Bismut Amok Sama Tetra Lebih Oke Karena Disininya Sudah Pakainya Amok Berarti PBMT Disingkat PBMT Tadi Aku malah Benerin PABM Gara-gara Lihat Kunci Kadang Ya Gitu Kadang Kunci Jawaban Itu Gak Selalu Sama Makanya Kalau Teman-teman Pre-O Pre-O Gratis Sambil Di Teman-teman Cari Teorinya Jangan Langsung Dimakan Jawabannya Karena Kadang Kita Menyiasi Jawaban Tapi Kadang Kita Lupa Ternyata Yang Lebih Rasional Ternyata Yang Lebih Bener Jawabannya Ini Terus Obat Apa Yang Paling Tekat Diberikan Untuk Menangani Pasien Di Atas Di Mabuk Perjalanan Di Med Hintrinat Kak Benar Ya Kalau Dom Domperidon Anti Muntah Kak Iya Tapi Buat Siapa Anak-anak Buat Anak-anak Kalau Kalau Ondan Itu Untuk Dewasa Antibutah Untuk Dewasa Untuk Pasien Pasca Kankoperasi Kankoperasi Apa namanya Kemo Kemoterapi Ya Kalau Omeprazole Sama Metocopramide Bukan obat Muali Muntah Tapi obat Apa Nih Obat Lampung Jadi Nggak ada Kaitannya Kalau Teman-teman Lupa Pakai Sistem Eliminasi Misalnya Teman-teman Lupa Perjalanan Apa Teman-teman Eliminasi Omeprazole Bukan Dia obat Lambung Metocopramide Bukan Dia juga Obat Lambung Jadi Tinggal Tiga Dimen Ondan Sama Dompe Ondan Buat Kasus Kemoterapi Atau Ibu Hamil Nggak Bisa Oh iya Tinggal Dua Karena Teman-teman Ingat Sama-sama D Depannya Yang mana Teman-teman Ingat Si Antimo Isinya Apa Si Antimo Isinya Salah Satu Antara Dimen Hidrinat Atau Dimen Hidrinat Ya Gitu Deh Terus Lagi Apakah Antimual Dan Muntah Yang aman Diberikan Kepada Pasien Tersebut Dan Sentron Kak Kalau Ketama Itu Kemarin Piridoxin Ya Kak Betul Yang kedua Dimen Hidrinat Yakin Dimen Hidrinat Yang kedua Apa sih Kemarin Dipen Hidramin Apa ya Ayo Kak Tuti Ata Alpania Mungkin Tau Piridoxin Terus Apa sih Apakah Lupa Yang kedua Doxy Doxy Doxylamin Doxylamin Itu jarang Ya Itu jarang Tapi memang Yang keduanya Doxylamin Baru yang ketiga Adalah Kondansman Karena Doxylamin Kalau teman-teman Searching Itu Aslinya Bukan obat Mua muntah Dia Apa sih Namanya Dia kayak Model Piridoxin Ya kan Piridoxin Aslin Bukan obat Mual muntah Berarti Obat Off-label Ya kak Nah Doxylamin Itu dia Sebagai Antihistamin Teman-teman Kayak Alergi Lagi Berarti Iya Kan Biasanya Kalau ibu hamil Kan Apa namanya Karena Perubahan Ini kan Hormonal Juga Biasanya Kita perlu Coba Nanti Histam Ya Sama aja Kayak Demand Demand Apa Depend Dia juga Maksudnya Antihistamin Kan Hidramin Oh iya Kan Bukan Obat Mual Dan Muntah Sebenarnya Oke Apalagi Sebagai Apoteker Obat Apa Yang perlu Anda Sarankan Kira-kira Apa nih Teman-teman Kemarin Dibahas Apa Itu Darnitidin Tadi dikunci Iya Bener ya Darnitidin Karena dia Kenapa Yang bikin dia sakit Itu gara-gara apa Stres Nah Kalau stres Maka pakenya Gual A2 Kalau itu Makan pedas Berarti Kalau makan pedas Penetra asam lambung Berarti Antasida ya Iya Udah Mati hari Malam ini Ada pertanyaan Sampai 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 Dabble Oke Ada pertanyaan Sampai sini Teman-teman Tidak Mau tanya Tadi Lupa Yang Rumus BFA Sama GFR Itu Dalam Realnya Di rumah sakit Itu kapan Waktunya Pakai rumus BSA Kapan GFR Oke Kapan Pakai BSA Dan kapan Pakai GFR Sebenarnya Tergantung Dari Obatnya Ya Kadang Kalau teman-teman Buka Simpelnya Teman-teman Harusnya Bukanya Di Formularium Rumah sakit Tapi teman-teman Bisa nih Buka di Medscap Ya Coba teman-teman Lihat di Medscap Di bagian Dosis Kalau Memang Dosisnya Menyatakan Rumusnya Luas Permukaan Tubuh Maka teman-teman Pakai yang BSA Tapi kalau Rumusnya Dia Menyatakannya Adanya Untuk Satuannya Adalah Per GFR Maka teman-teman Pakai yang Per GFR Nah Selain itu juga Biasanya Yang GFR Itu Dipakai Pada Kasus-kasus Pasien-pasien Yang punya Klaiman Fungsi ginjalnya Juga Teman-teman Ya Makanya Kan ada Target AUC Itu Di situ Kalau Memang Pasien yang Memenuhi Target AUC Maka Kita Bisa Berikan Pasien tersebut Obat Dengan Kondisi Ginjal Yang Tersebut Nah Kalau Kalau Teman-teman Searching Itu Kalau Nggak Salah Saya Baca Di Bukunya Itu Jadi Target AUC Itu Nanti Ada Kategorinya Oh Pasien Dengan Ginjal Normal Pasien Dengan Stage Berapa Jadi Ada Target AUC Yang beda-beda Jadi Nggak Sakel Terima kasih Ada lagi Pertanyaan Mungkin Udah Paham Nggak Ada Oke Kalau Nggak Ada